Baik, jadi saat ini kita akan mengetahui bagaimana tahap-tahap kegiatan implementasi yang sebenarnya Jadi misalnya perusahaan Anda yang sebelumnya masih menggunakan manual atau software lainnya Kemudian mau migrasi ke Ecurate Online Maka dalam menggunakan Ecurate Online di perusahaan Anda itu tidak semudah Anda membalikan telapak tangan Ya, banyak pengusaha yang berpikir, oh saya beli Ecurate Online maka beres, oh tunggu dulu ya Nah, Anda sudah saya jelaskan sejak dari pendahuluan ya Dari pendahuluan, kemudian profil perusahaan, bagaimana kita harus membuat bagian alur, kemudian SOP, job description dengan PIC-nya masing-masing Dengan tugas kerjanya, filing-filingnya, kemudian pemahaman akuntansi manual dan baru kita masuk kepada kegiatan implementasi Nah, jadi kegiatan implementasi ini sebenarnya opsional, berbeda-beda dari berbagai perusahaan ya Tergantung daripada kapasitas bisnis prosesnya, banyaknya cariawan di dalamnya, bagaimana alur SOP-nya, itu tergantung Ya, misalnya kalau perusahaan dagang mungkin masih lebih muda, lebih cepat daripada perusahaan manufaktur Begitu juga dengan kontraktor ya Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini, kegiatan implementasi itu ada tahap-tahapnya Ya, kalau Anda sebagai seorang internal perusahaan yang sudah mengetahui profil, mengetahui dengan baik bisnis proses, SOP, dan lain-lain Ya, saya pikir tidak akan lama, tetapi kalau Anda menggunakan jasa implementor, dimana dari pihak eksternal, trainer, mungkin seperti itu, implementasi atau implementor Maka mereka belum mengetahui sebaik Anda tentang profil, bisnis proses, dan detail yang ada dalam perusahaan Anda ya Oleh karena itu, mereka harus dalam kegiatan pertama, yaitu survei dan wawancara dulu, mengetahui ini perusahaan apa sih, jualnya apa, bagaimana alur proses produksi, kemudian misalnya proses penjualan, proses pembelian, itu seperti apa Nah, ini perlu dilakukan terlebih dahulu ya Nah, jadi ada beberapa tahap Nah, kemudian bagaimana pembelian, aktifat tetap, inventory barangnya apa saja, tipe-tipe barangnya, kategori barangnya semua ya Nah, cash bank, general ledger, project, kemudian report-reportnya itu seperti apa, filingnya seperti apa, kemudian dari situ kita harus melakukan demo simulasi dulu ya Nah, kemudian masuk ke implementasi tahap yang kedua, dan implementasi tahap yang ketiga, dan bagaimana service after salesnya Nah, jadi tidak serta-merta mudah ya, maksudnya gampang begitu, nah itu perlu prosesnya Nah, ini saya ingin menunjukkan time schedule kepada Anda, jadi ini adalah salah satu time schedule untuk waktu saya implementasi pada umumnya di bagian produksi, ya, pabrikasi, bukan perusahaan dagang Ini hanya sebagai gambaran saja, jadi bagaimana pengenalan proses produksi, kemudian pengenalan proses operasionalnya, database-nya, chart of account, customer, vendor, pembuatan form-formnya, klasifikasi, kemudian presentasi dummy, ya, penginputan data-data, kemudian training di pabrik, tes dummy lagi, baru implementasi Nah, ini membutuhkan waktu dari bulan Agustus tanggal 2 sampai dengan bulan September tanggal 17, ya, sekitar 1,5 bulan lah, mau dibilang seperti itu Jadi, kalau Anda bertanya, kira-kira berapa lama waktu yang saya butuhkan di perusahaan saya, sebenarnya tergantung ya, perusahaan Anda berbeda-beda ya Nah, jadi mau menggunakan berapa lama itu sebenarnya tergantung daripada cara belajar Anda bersama karyawan di internal perusahaan Anda Apakah dalam waktu 1-2 hari sudah bisa atau belum? Nah, pengelaman saya sih tidak pernah 1-2 hari itu langsung bisa Biasanya kalau perusahaan dagang itu paling tidak butuh normalnya 2 minggu, ya, 5 hari di awal, kemudian 5 hari tahap penyesuaian Nah, tetapi kalau manufaktur biasanya agak lama sedikit, ya, bisa sampai 1 bulan, 1,5 bulan, nah, seperti itu Jadi, kalau Anda bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya, itu banyak yang sampai membutuhkan waktu 3 bulan, ya, untuk software akuntansi lainnya Nah, jadi sebenarnya tergantung perusahaan Anda, yang jelas tidak pernah 1-2 hari sudah langsung bisa, 1-2 hari sudah langsung mahir Kecuali ada orang internal perusahaan Anda yang sudah mengetahui ekuret, nah, sudah menguasai ekuret, itu tidak masalah, ya Nah, karena dia bekerja secara permanen, tetapi kalau dia sebagai ini implementor, ya, Anda menggunakan jasa implementasi dari pihak luar di perusahaan Anda Maka Anda harus melalui proses-proses seperti ini yang saya jelaskan tadi Nah, biasanya saya lakukan seperti ini, ya, yang sudah saya jelaskan Jadi, ada daftar tugasnya ini seperti apa? Nah, daftar tugasnya ini bagaimana? Nah, ini dia, ya, mulai dari tahap 1, kemudian tahap 2, nah, ini daftar checklistnya Nah, kemudian tahap 3 itu seperti apa? Kemudian dimasuk di bagian pembelian, bagian penjualan, kemudian untuk cash bank, fixed asset, manufaktur, ya, dan lain-lainnya Nah, ini merupakan detail-detailnya, ya, jadi jangan pikir bahwa, oh, saya beli lisensi ekuret, sudah pasti beres Oh, tunggu dulu, ya, tidak seperti itu, berbeda pemahamannya, ya, jadi kalau Anda pikir dengan membeli lisensi ekuret, maka semuanya beres, maka Anda salah, ya, seperti itu, ya Nah, oleh karena itu, perlu Anda persiapkan segala sesuatunya, ya, sudah saya jelaskan dari awal Bagaimana pendahuluan, kemudian profil perusahaan yang harus Anda kuasai, ya, seperti itu Kemudian, bagaimana Anda harus membuat bagian alur SOP-nya di perusahaan Anda yang, ya, tergantung daripada berapa banyak bisnis proses atau alur SOP yang ada di perusahaan Anda Nah, setelah Anda tentukan alur SOP-nya, kemudian daftar PIC-nya dengan posisinya masing-masing, ya, kemudian tentukan lagi job description Posisi masing-masing PIC, job description-nya apa, nah, seperti itu, ya Nah, kemudian filing, seperti itu, kemudian baru masuk kepada tahap-tahap implementasinya, seperti yang sudah saya jelaskan pada form ini Nah, jadi nanti Anda bisa download form ini dan Anda bisa pelajari Sesuaikan dengan kondisi bisnis yang ada di perusahaan Anda Jadi tidak bisa kita generalisasikan semua, ya, kita samaratakan semua tahap-tahap ini tidak bisa Terkadang, banyak sekali saat kita praktek di lapangan, maka kondisi ini bisa berubah-ubah Tergantung daripada kondisi yang terjadi di lapangan, ya, nah, tapi paling tidak kerangkanya sudah kita buat seperti ini Jadi supaya ada keteraturan dan proses implementasi dan penggunaan ekuret di perusahaan Anda juga bisa berjalan dengan baik dan maksimal, ya, nah, kira-kira seperti itu Terima kasih